Oke halo guys, balik lagi sama gue Steven Budiono di channel Budiwilder Nah sekarang di kesempatan yang kali ini gue membahas soal fatihan lagi Karena banyak yang nanya soal deadlift berat Oke, jadi langsung masuk ke topik pembahasan kita Tapi sebelum itu gue perkenalkan diri Steven Budiono Powerbuilder kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot Karena angkat berat juga perlu otot Jadi sistem latihannya sama, nutrisinya juga sama persis Cuma latihannya bisa sedikit lebih menjurus Tapi tetap ada porsi bangun otot Oke, langsung masuk ke topik pembahasan kita jadi deadlift Sebenernya deadlift itu perlu berat-berat atau enggak? Enggak Jadi kalau misalnya lo fokusnya bangun otot Lo bisa enggak usah deadlift sama sekali Tapi kenapa bayangin deadlift bro? Karena sebenernya deadlift disebut king of every exercise Jadi dia kayak rajanya Karena apa? Karena biasanya bisa diangkat paling berat dari semua gerakan Dan menggunakan sangat banyak sekali otot Pas lo ngangkat itu hampir semua otot lo di dalam badan lo itu ikut ngangkat Kecuali ya otot-otot kayak Enggak sih, kayaknya otot leher juga bakal Karena lo sering liat tuh otot pipi juga Karena pas ngangkat itu, itu akan ngeden banget Nah, kalau misalnya lo angkat berat Kayak deadlift itu sekitar 1-3 repetisi Itu bisa berat banget tuh biasanya Nah, cuma enggak terlalu efek ke otot Karena ototnya enggak akan terlalu terstimulasi Karena ingat, itu tuh ngangkatnya bener-bener pakai 1 badan Jadi enggak semua ototnya kan Gerakan memanjang, memendeknya tuh enggak ada semua Cuma mereka ikut untuk memberikan tension Untuk memberikan, biar jadi kaku Jadi bisa bener-bener kayak tiang Lo bikin nih, kalau misalnya tiang bengkok gitu kan Ada bagian yang retak, terus bagian yang retak itu lo dorong Itu pastikan dia akan bengkok dan akhirnya jatuh kan Nah, semua otot bagian badan akan bekerja Untuk bisa menahan posisi seperti itu Nah, sekarang untuk deadlift-deathlift yang seperti deadlift sumo Itu range of motion-nya kan biasa dipendekin nih Kalau konvensional kan dia lebih bisa Jaraknya nih misal dari lantainya ke sini Finish-nya di sini Sedangkan kalau pakai sumo itu biasa Dia tuh mulainya udah di sini Mulainya udah di sini Terus dia finish-nya di sini Jadi dia kayak udah tinggal menarik Plak gitu doang Nah, apalagi yang seperti itu Rom-nya bener-bener pendek Kan kita tahu hyperrophy kita harus ada gerakan yang Memanjang, terus memendek Memanjang, terus memendek Memanjang, terus memendek Untuk dada Back memanjang, terus memendek Semua begitu Nah, deadlift apalagi sumo Akan seperti itu Jadi, apakah sangat direkomendasikan untuk sumo? Enggak Kalau bisa jangan sumo Nah, kalau misal lu memang mau deadlift Lu bisa melakukan gerakan-gerakan seperti Romanian deadlift Yang turunnya gak usah sampai lantai Turun sampai setengah betis aja Terus tarik lagi berdiri Turun betis, setengah lagi berdiri Begitu Kalau stiff leg deadlift juga bisa Kalau yang stiff leg deadlift Mulai dari lantai Dari lantai Kakinya bener-bener lurus Atau bengkok sedikit Angkat ke atas Angkat ke atas Itu utamanya buat Paha belakang sama pantat Ya, nangkap ya temen-temen ya Jadi Gak perlu deadlift Kalau misal kalian mau deadlift Incar di repetisi 6 sampai 10 Itu max Jangan lebih dari 10 Kalau lebih dari 10 Pasti bebannya Gak bisa terlalu berat Dan malah lebih mending lu ngelakuin gerakan lain Contoh Kayak misal lu deadlift di atas 10 Lebih mending lu leg curl aja Atau lebih mending lu lunges aja Itu akan lebih menarget Target ototnya Dengan beban yang gak Terlalu secapek deadlift Karena inget Lu deadlift romanian Lu deadlift stiff leg juga Lu akan pake Menurut satu badan lu Ya Jadi inget Temen-temen harus jaga Gak usah terlalu Pengen ikut-ikutan orang Oh dia angkat berat nih Sampai dibanting-banting Gak usah Gak perlu Liat tujuan lu Kalau lu bukan powerlifter Lu gak perlu sama sekali deadlift Kalau lu bodybuilder Bisa pake stiff leg Bisa pake romanian Oke Sampai itu videonya Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di klik tombol subscribe Di like Dan juga di komen Kalau misalnya kalian suka Dan I'll see you guys On the next video Bye bye Stop Bye bye Terima kasih.